Calom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan harian hari ini berjudul Naik Roller Coaster Bacaan alkitab diambil dari Galatia 6 ayat 1-10 Nats pemimbing hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 9 Demikian firman Tuhan Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah Jika Anda mengasihi seseorang yang bergumul dengan masalah penyalahgunaan obat bius Anda sadar bahwa perasaan Anda terhadap orang itu Seperti mengendarai Roller Coaster Naik turun Hari ini ia membutuhkan bantuan Besok ia minum minuman keras atau mabuk oleh obat terlarang lagi Hari ini ia jujur Besok ia lari dari kenyataan Roh Kudus membantu kita untuk belajar Bagaimana cara mengasihi orang seperti itu Bahkan ketika mereka hidup dalam dosa dan pergumulannya Berikut ini beberapa prinsip yang dapat kita praktikan 1. Perlakukan orang tersebut dengan hormat Bersikaplah lembut ketika Anda mencoba untuk memulihkannya Galatia 6 ayat 1 Tetapi jangan melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan sendiri Jangan menghindarkan dia dari konsekuensi perbuatan yang dapat digunakan Allah untuk membawa perubahan 2. Ingatlah bahwa Anda tidak memiliki kuasa untuk mengubah orang lain Sebaliknya mintalah agar Allah menolong Anda menjadi pribadi yang dikehendakinya 3. Jangkaulah dengan kasih Carilah hikmat Allah dalam apa yang harus Anda katakan dan lakukan pada setiap pertemuan Yaakobo 1 ayat 5 Kemudian tegur atau berdiam dirilah dalam kasih 4. Bergantunglah kepada Allah Anda mungkin melakukan kesalahan Tetapi tambatkan diri Anda pada firman Allah dan senantiasa pasrahkan hidup Anda dan orang yang Anda kasihi kepada Tuhan di dalam doa Filipi 4 ayat 6 Menerapkan beberapa prinsip di atas dapat membantu memperlambat laju roller coaster perasaan yang berubah-ubah Kasih memberikan pertolongan bagi orang lain sekalipun itu menyakitkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!